Setelah cukup lama menanti, akhirnya pasangan berbahagia Sintia Lamusu dan Surya Saputra bisa berbahagia karena usia kandungan Sintia telah memasuki 6 bulan. Kita pun semua cukup turut berbahagia ya melihat perkembangannya seperti apa. Nah Sintia akan kemarin juga sempat istirahat dulu dan kini kabarnya dia ingin kembali untuk beraktifitas dan manggung bersama dengan B3. Tapi kira-kira bagaimana ya apakah Surya mengizinkan? Karena ternyata jadwalnya cukup padat dan harus pergi kemana-mana naik pesawat terbang juga pemirsa. Tapi yang juga menarik dari pasangan ini sama seperti saya dulu pemirsa, mereka tidak ingin mengetahui jenis kelamin daripada bayi-bayinya. Kalau melihat Sintia kira-kira hamil apa ya perempuan, laki atau perempuan dan laki? Ah penasaran kan? Langsung saja kita lihat liputannya. Wajah bahagia terus terpancar dari pasangan artis Surya Saputra dengan Sintia Lamusu. Hingga saat ini kehamilan pertama anak kembar mereka sudah memasuki lima setengah bulan. Tak jauh berbeda dengan kehamilan lainnya, keduanya mulai merasa takjub melihat perkembangan calon bayi yang sesekali terlihat gerakannya di areal perut bila diajak bicara. Alhamdulillah sekarang sudah masuk perjalanan lima setengah bulan. Jadi ya lagi mulai merasakan menikmati pergerakannya si baby-nya gitu. Sudah mulai gerak-gerak gitu. Terus bentuk perutnya sudah mulai miring-miring. Dan baru berapa hari yang lalu aku melihat ya. Jadi kan selama ini kalau, ya, 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 goyang, goyang. Sebelah dipegang dia nggak mau goyang. Terus, aku kesel kan. Terus nggak lama, berapa hari yang lalu, aku lagi nyanyiin kan. Nyanyiin kakak sama dede. Nggak berapa lama goyang. Duk! Hei, berhenti, langsung goyang, goyang, gitu. Girang banget. Hingga usia kehamilan jelang bulan ke-6, Sintia dan Surya belum juga mengetahui jenis kelamin calon bayi. Karena alasan itulah, mereka belum mempersiapkan aneka perlengkapan bayi. Andai pun sudah ada yang mulai dipersiapkan, tak lain adalah ruang bayi yang sudah dibuat di dalam kamar mereka berdua. Kan jenis kelaminnya juga belum, kita belum tahu pasti, gitu. Kemarin sih, waktu pas 4 bulan, udah kelihatan. Cuma kan karena usia kandungannya, itu sebenarnya masih terbilang muda, kan. Nanti yang akurat banget itu di bulan ke-6 atau ke-7, gitu. Ya, mungkin nanti baru mulai tuh baju-bajunya, terus perna-perniknya, kayak gitu. Jadi ya, kita sesuaiin aja. Nggak tahu deh, kalau... Kalau aku sih kayaknya malah nggak mau terlalu mirip ya bajunya, gitu. Biar mereka dari awal udah punya style sendiri. Aku pengennya begini, aku pengennya begitu. Nah, mereka harus punya ciri sendiri. Serang sih belum ya. Baru mau, baru mau. Kita baru mau. Baru mau merenovasi bagian kamar, supaya ada kamar anak kan, kamar bayi. Tadinya kita kepikiran memang mau kamar sendiri buat mereka. Cuman, kasihan kalau kejauhan. Aku nggak mau jauh-jauh, gitu. Pengennya deket-deket, gitu. Pastinya kalau dia lagi perlu apa, jadi bunyi sedikit aja, langsung bisa bangun, kan. Meskipun ada baby monitor, tapi lebih enak kalau ngelihat langsung, lah. Jadi kita... ...untuk sekabar sama mereka nanti, insya Allah. Menyadari usia Sintia yang sudah 38 tahun, sebagai suami, Surya pun tak memberi kaget pada Sintia untuk menjalani kelahiran yang alami tanpa bantuan operasi sesar. Nanti kita akan tanya sama dokter, atau beberapa ahli lah ya, yang bagusnya apa? Maksudnya yang rekomendasi dari mereka apa? Kan harus dilihat juga, apakah ini tekanan darahnya pas lagi stabil atau tidak? Terus, ya hal-hal seperti itu yang akan jadi pertimbangan untuk menentukan mau sesar, mau normal, atau mau lotus berat, atau ya kita nggak tahu. Sejatinya mengingat usia kehamilan belum juga masuk di trismester kedua, Sintia harus menghindari perjalanan udara dengan pesawat terbang. Namun lantaran sudah 4 bulan lebih mengambil cuti manggung bersama Bitri, Sintia pun harus memenuhi lagi aktivitasnya di dunia menyanyi. Resikonya kemudian ia harus mengikuti jadwal untuk manggung di luar daerah dengan pesawat terbang. Untungnya setelah berkonsultasi dengan dokter, Sintia diperbolehkan pergi dengan pesawat udara beberapa hari lalu untuk pertama kalinya dimasak kehamilan. Justru kan aku sekarang baru-baru mulai aktif lagi, karena kan kemarin kan waktu dari mulai program sampai alhamdulillah hamil itu cutinya hampir ya 4 bulan lebih gitu. Jadi baru kegiatan itu setelah usia kandungan 4 bulan, itu baru mulai nyanyi lagi sama Bitri. Terus kemarin ada beberapa tawaran keluar kota, aku tanya dulu, konsultasi dulu dok ke daerah ini bisa nggak, ke ini bisa nggak gitu. Oke nggak apa-apa asal jangan kecapean. Ya bajunya gitu, biar mereka dari awal udah punya style sendiri. Aku pengennya begini, aku pengennya begitu ya, mereka harus punya ciri sendiri. Serang sih belum ya, baru mau. Kita baru mau, baru mau merenovasi bagian kamar, supaya ada kamar anak kan, kamar bayi. Tadinya kita kepikiran memang mau kamar sendiri, buat mereka cuma kasihan kalau kejauhan, aku nggak mau jauh-jauh gitu. Pengennya deket-deket gitu, sepertinya kalau dia lagi perlu apa, jadi bunyi sedikit aja, langsung bisa bangun kan. Mesti kalau ada baby monitor, tapi lebih enak kalau ngeliat langsung lah. Itu untuk sekabar sama mereka nanti, insya Allah. Menyadari usia Cynthia yang sudah 38 tahun, sebagai suami Surya pun tak memberi kaget pada Cynthia untuk menjalani kelahiran yang alami tanpa bantuan operasi cesar. Nanti kita akan tanya sama dokter, atau beberapa ahli lah ya, yang bagusnya apa? Maksudnya yang rekomendasi dari mereka apa? Kan harus dilihat juga, apakah ini tekanan darahnya pas lagi stabil atau tidak? Terus ya hal-hal seperti itu yang akan jadi pertimbangan untuk menentukan mau cesar, mau normal, atau mau lotus bird, atau ya kita nggak tahu. Sejatinya mengingat usia kehamilan belum juga masuk di trismester kedua, Cynthia harus menghindari perjalanan udara dengan pesawat terbang. Namun lantaran sudah 4 bulan lebih mengambil cuti manggung bersama B3, Cynthia pun harus memenuhi lagi aktivitasnya di dunia menyanyi. Resikonya kemudian ia harus mengikuti jadwal untuk manggung di luar daerah dengan pesawat terbang. Untungnya setelah berkonsultasi dengan dokter, Cynthia diperbolehkan pergi dengan pesawat udara beberapa hari lalu untuk pertama kalinya di masa kehamilan. Justru kan aku sekarang baru-baru mulai aktif lagi, karena kan kemarin kan waktu dari mulai program sampai alhamdulillah hamil itu cutinya hampir ya 4 bulan lebih gitu. Jadi baru kegiatan itu setelah usia kandungan 4 bulan, itu baru mulai nyanyi lagi sama B3. Terus kemarin ada beberapa tawaran keluar kota, aku tanya dulu, konsultasi dulu dok ke daerah ini bisa enggak, ke ini bisa enggak gitu. Oke gak apa-apa asal jangan kecapean. Aduh, baru melahirkan tapi setiap kali melihat ada yang hamil jadi pengen hamil lagi ya Pak Pirsa. Itu merupakan sebuah berita yang sangat membahagiakan, kita juga senang dan kita juga terus menantikan momen di mana nanti bisa menekat kedua buah hati ya. Jadi ya ketauan yang satu kan cowok yang satu lagi belum, tapi apapun itu kita doakan supaya sehat terus sampai dengan persalinan, dan persalinannya juga lancar, dan kita nantikan foto-foto nanti di Instagram ya. Nah pemirsa yang juga membuat bahagia itu bukan hanya saja berita mengenai kehamilan dan juga hadiannya seorang bayi, tapi juga mengenai percintaan. Tapi kalau cinta segitiga kayaknya enggak bikin bahagia banget ya, apalagi mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih.